Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman teman Nokia Automotive Channel Siang ini kita kedatangan X-Ride Teman teman yang dipe lama Jadi ini masalahnya adalah Pertama berebet ya teman teman Kedua setelah lama berebet Langsung mati begitu ya teman teman Jadi memang dia pernah datang kemarin Nanyain masalah ini Cuma karena masih bisa hidup Ya dipakai terus sama yang punya motor Dan sekarang sudah mati teman teman Tapi kalau analisis saya sementara sih Ini akinya yang lemah ya teman teman Cuma disini perlu kita tahu juga Karena yang punya motor katanya tadi Pernah saya bilang begitu Akinya ini belum sekitar Belum 5 bulanan teman teman Artinya masih baru lah begitu ya Nah jadi perlu kita tahu Apa penyebab aki itu habis ya Power di aki itu atau arusnya ya teman teman Tegangannya Jadi sekarang kita cek aja dulu Pertama apa penyebab berebetnya Kedua Kenapa tiba tiba mati teman teman Dan ketiga Aki ini kenapa bisa lemah begitu ya Sekarang kita periksa satu persatu Oke teman teman Baik teman teman Sekarang tinggal kita tes ya Tes dulu sebelum kita Analis Sebelum kita ponis itu ini Kita tes dulu Biar bisa kita analisis Apa penyebab Dan apa Apa aja penyakitnya begitu ya Kita lihat Satu Dua Tiga Empat Empat puluh dua teman teman Empat puluh dua kedepan Kita lihat lagi Satu Dua Tiga Empat Empat Nah ini 46 kedepan teman teman Bukan lima ya 46 kedepan Kita lihat lagi Dua Tiga Empat Ya Empat dua Kita lihat lagi teman teman Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke teman teman Jadi Kenapa saya ulang terus Ulang terus hitung teman teman Jadi kalau Kode mil itu Satu kedepan panjang dibaca Sepuluh teman teman Dan satu kedepan pendek Pendek dibaca satu ya Berarti Yang pertama tadi itu Empat puluh dua kedepan Yang keduanya itu adalah Empat puluh enam kedepan teman teman Kalau Kedepannya ulang terus Misalnya empat puluh dua Setelah kita hitung Ulang lagi Ulang lagi berarti Itu menandakan Cuma satu Kode mil ya Ada satu mil yang bermasalah Satu Kode kerusakan yang bermasalah teman teman Ini saya lihat tadi Ada dua Kerusakan ya Yaitu pertama itu Empat puluh dua Dan yang keduanya itu Empat puluh enam teman teman Kalau di Yamaha 42 kedepan itu adalah Speed sensor Atau kabel speedometer teman teman Ini tuh Teman teman bisa lihat Kabel speedometernya Tidak ada Ini yang bermasalah Ini yang pertama Kedua Supply power Ke sistem Injeksi Kurang Normal ya teman teman Entah itu Akinya lemah Ataupun apa teman teman Tapi kalau Analisis saya Akinya lemah itu yang bikin Kode mil 46 keluar ya teman teman Tentu disini Penyebabnya Maaf Solusinya tentu Kita cas aki Ataupun kita ganti aki Teman teman Tapi sebelum kita Eksekusi ke Pengecasan Ataupun penggantian Tergantung Akinya Kita cek dulu Apa penyebab Kenapa Aki itu bisa habis Karena memang ini Yang punya motor Belum 5 bulanan Akinya teman teman Kita cas hidupkan dulu Teman teman Nah Tuh kan Lihat teman teman Ini tidak kuat Lemah sekali ya Kalau kita cek Pakai starter kaki Teman teman Kick starter Nah Lihat teman teman Lampunya saja Berkedip Itu menandakan Kurang stabil ya Powernya kurang stabil Maksudnya power Aki Oke Coba kita Tes gas teman teman Tuh kan teman Tuh kan Berobat teman teman Jelas ini Tidak akan bisa lari Motornya teman teman Oke teman teman Yang seperti ini Bisa saja kita Analisisnya adalah Sensor TV Bermasalah teman teman Tapi sebelum kita Ke Penyebab yang Lebih luas lagi Teman teman Kita cek dulu Di bagian Aki ya Kita cek dulu Bagian akinya Saya tinggi dulu Triportnya teman teman Biar lebih jelas Videonya ya Oke Baik teman teman Disini Kita coba tes hidupkan ya Kita coba tes hidupkan ya Kali itu Aki khusus ya Pakai ngetes-ngetes teman teman Kita tes hidupkan dan kita cek pakai apometer ya teman teman Sambil apometer dulu Baik teman teman disini Saya siapkan apometer digital Selektor di apometer teman teman Kita arahkan ke Saya zoom ya Biar lebih jelas Oke teman teman Selektor di apometer ini Kita arahkan ke 20 Pol DC Teman teman Karena memang akinya akan kita cek ini adalah 12 pol Artinya Apa dia Selektornya ini Harus berada di atas Apa yang akan kita ukur Misalnya 12 pol Berarti Ya di atas itu Entah itu 15 20 50 Begitu teman teman ya Tergantung apometer yang kita pakai ya Jadi kalau di apometer saya ini Angkanya 20 Berarti saya taruh 20 pol DC ya teman teman Oke Saya hidupkan Kita Tes dulu teman teman Sebelum kita hidupkan mesin Atau sebelum kita tes Hidupkan motor Begitu ya Kita tes dulu Berapa pol Ya Ini 10,91 Teman teman Ini sudah jelas Akinya lemah teman teman Cuman Seperti yang bilang tadi itu Kenapa Akinya bisa lemah ya Kenapa Itu yang harus kita cek Jadi jangan asal kita Langsung Ngecas aki Ataupun ganti aki ya teman teman Kita tes hidupkan dulu 10,94 Begitu teman teman ya Kita tes hidupkan Kunci Belum Oke teman teman Tadi 10,94 Kita lihat Lihat teman teman Di apometernya ini Bahkan turun ya teman teman Tuh Semakin turun Semakin turun teman teman Ini menandakan Pengisiannya bermasalah Teman teman ya Pengisian itu adalah Dari kiprok ke Aki ya teman teman Jadi Ibaratnya Kalau kita Mengibaratkan air Teman teman Kiprok itu adalah timba Timbanya teman teman Atau ember Kita pakai Nimba gitu teman teman ya Dan Aki ini adalah Bugnya teman teman Tuh lihat teman teman Semakin berkurang terus ya Bahkan mati dia sekarang teman teman Kalau sudah mati Seperti ini teman teman Saya kasih tau teman teman Yaitu Biasanya Seperti yang saya bilang tadi itu Saya contohkan tadi itu Aki ini adalah ember ya Maaf Adalah bak mandi Misalnya teman teman Dan kiprok itu adalah timbanya Jadi kalau timbanya bermasalah Entah itu Timbanya bolong Ataupun Pecah Tentu Tidak ada Pengisian Tidak terjadi pengisian ya Ke Bak mandinya Begitu teman teman Begitu juga dengan Di Pengisian di motor teman teman Jadi kalau kiproknya bermasalah Tentu Tidak akan terjadi pengisian di Aki teman teman ya Jadi sekarang kita cek Kalau sudah seperti ini teman teman Kita cek Yang pertama itu adalah kiprok Ya entah itu Kiproknya mati Entah itu kabel yang di kiprok Itu berputus Ataupun apa Begitu teman teman ya Kita cek dulu ya Biar tidak langsung kita Lakukan penggantian ya Oke Saya buka box yang Sebelah kanan teman teman ya Oke teman teman Setelah saya buka box Belakang bagian kanan Teman teman ternyata Kiproknya tidak berada disini ya Saya lupa teman teman Ternyata X-Ride Mio J Sulgete itu berada Di depan bawah ya Seperti ini Nah ini letaknya disini ya Oke Sekarang kita cek Teman teman Jadi karena Sudah kita cek Menggunakan apometer ya Di akinya Tidak terjadi pengisian ya Artinya Pertama Kiprok mati Itu prediksi ya Kedua Kabel Masa bisa saja Kabel masa putus Atau kabel Yang ketiga itu Kabel pengisian ya Yang Dari aki Atau yang ke aki itu Juga Putus Bisa saja begitu teman teman Disini saya menggunakan Test lamp Ya Saya menggunakan test lamp Untuk mengukur Yang dari aki ya Apakah Ada atau tidak teman teman Sekarang kita cek Disini ada Saya buka ya Ini saya zoom teman teman Biar lebih jelas Disini ada 4 Kabel ya Yang satu ini Yang warna kuning ini Kabel lampu Ya teman teman Yang ke lampu Terus Yang merah ini Yang ke aki Kutih ini yang Dari sepul ya teman teman Dan yang satunya Masa teman teman ya Jadi disini Jadi disini teman teman Yang kita cek Menggunakan test lamp Adalah kabel yang dari aki Kalau memang Kabel putus ya Tidak terjadi pengisian juga Teman teman Tapi kita cek Kalau tidak putus Berarti dia Nyala ya Ini warna merah teman teman Ini menyala Ini artinya Yang ke aki Aman ya Tidak ada masalah Tidak putus ya Teman teman Yang dari sepul Bisa saja kita Test teman teman Jadi ini Walaupun kita stater Teman teman Bisa hidup ya Walaupun kipro mati Karena memang Masih ada Tegangan di Aki ya teman teman Coba kita cek Hidupkan dulu Lalu kita tes Sepul Pengisian ya Apakah sepulnya Masih Hidup begitu teman teman Karena kalau Sepulnya Mati juga teman teman Tidak akan terjadi Pengisian ya Oke sekarang kita Cek teman teman Kabel warna putih ya Ini dari sepul Nah ini teman 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 bisa lihat Terang sekali ya Artinya Sepul masih aman Oke Sekarang kita Cek Tinggal kabel masa Teman teman Jadi kabel masa ini Kalau putus juga Tidak akan terjadi Pengisian ya Sekarang kita cek Menggunakan apometer ya Disini selektornya Saya arahkan ke Ohm Ya teman teman Jadi ohm ini untuk Mengukur kontinuitas ya Nyambung atau tidaknya Kita taruh di Bus aja teman teman Jadi kalau dia Masih nyambung Maka Dia akan bunyi ya Teman teman Bisa taruh dimana ya Oke Disini aja teman teman Jadi kalau dia nyambung Dia akan bunyi teman teman Ini ya Oke Kita taruh Satu Aduh Kita taruh satu Di baut Yang di Dekat kiprok ya Teman teman Yang itu Oke Dan satu lagi Ke kabel ya Kabel masa Kalau memang Tersambung Berarti Kabelnya Tidak putus ya Teman teman Artinya Kalau Apometernya Bunyi Yang ini Teman teman Maka Kabelnya Tersambung ya Bates Oke teman teman Kabelnya Tersambung Yang sempurna Artinya Di perkabalan Tidak ada masalah Jadi kita Positifkan Ini Kiproknya Yang bermasalah Yang mati Ya teman teman Kebetulan Di sini Sudah Saya siapkan ya Teman teman Untuk Kiprok Diganti Pake yang Original Teman teman Biar lebih Hawet Kita tes Aja langsung Oke Kita pake Kiprok baru Teman teman Sekarang Kita tes Hidupkan Motor Lalu kita Cek Pengisian Oke Oke Teman teman Sekarang kita Tes hidupkan Hidupkan Kunci kontak Oke Lalu kita Tes hidupkan Jadi teman teman Kalau Di Yamaha Sebelum kita Tes Pengisian Cek pengisian Seandainya Ada kode Error Teman teman Kemarin Ini ada Kode error Supply power Di Ke System Injeksi Kurang ya Tapi Kalau sudah Kita tangani Itu Kodenya Akan hilang Dengan Sendirinya Teman 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 Ya Oke Pengisian Pengisian Ini sudah 12V Lebih teman teman Yang tadinya Tidak terjadi Pengisian Bahkan berkurang Sekarang teman teman Bisa lihat Terus naik Pengisiannya Seandainya Kita gas Teman teman Di Kurang lebih Antar 4000 RPM Ya teman teman Kita gas Kita gas Ini saya Kita jepit dulu Kabelnya Biar lebih jelas Teman teman Jepit dulu Biar Kita Pegang Pegang Oke Kita hidupkan lagi Teman teman Disini 12 Bahkan 1230an Kalau kita gas Dikit Di antara Kurang lebih 4000 RPM Teman teman Pengisiannya Sampai 1340an Teman teman Bisa lihat Pengisiannya Sekarang Sudah Bagus Sekali Ya Yang tadinya Tidak Terjadi Kenaikan Bahkan Berkurang Ya Sekarang Sudah Aman Karena Sudah Kita Lakukan Penggantian Aki Tentu Teman teman Maaf Penggantian Kiprok Tapi Tentu Teman teman Harus Periksa Dulu Kabal Kabalnya Apakah Ada Yang putus Ada Diputus Digi Tikus Atau Apa Oke Teman teman Semoga Videonya Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan share Dan bagi Yang belum subscribe Tentu Tekan Tombol Subscribe Atifkan Notifikasi Loncengnya Agar Bisa Terhubung Dengan Video-video Kami Yang Terbaru Sekian Teman Teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh